Terima kasih. Semua berita-berita dari media perihal tentang perangkapan Ray sampai direhabilitasi. Tapi klien-klien yang saya terima ini klien Kupuri, jadi saya tidak meng-handle individual. Pak Bu, bagaimana dengan Robert Hanafi? Perusahaannya adalah klien saya, tapi saya tidak meng-handle Pak Robert. Dikian tahun yang lalu sudah sempat tersangkut kasus KPK karena menyuap seorang politisi. Diduga menyuap, tapi kasusnya tidak cukup bukti sampai sekarang. Ya, tapi sekarang masyarakat menilai Bapak Robert Hanafi dengan penilaian yang positif. Dan itu berkat Bu Julia. Bu Erika, Mas Javier, image Bapak Renaldi ini susah sekali untuk diperbaiki. Jadi saran saya, lebih baik Pak Renaldi cari bidang pekerjaan baru. Ray itu aktor yang hebat, Bu. Semenjak Ray keluar dari rehab, nama Ray itu semakin anjlok. Dan pekerjaan juga susah didapat, Bu. Eh, Mas, Mas, Mas. Mas, Mas, Mas. Eh, belum bikin janji kan situ? Situ orang apa manusia purba sih? Ray itu orang baik, Bu. Sorry telat. Gimana? Radial. Oh, lu pasti yang namanya Julia Tanjung itu ya? Pak Renaldi, saya belum bisa menerima kasus Bapak. Maaf ya. Oh ya, gak apa-apa. Gue juga gak butuh bantuan lu kok. Ini semua ya dia. Iya. Eh, kalau sudah tidak perlu ada yang didiskusikan, tamu saya masih banyak. Tamu? Tadi gue lihat ruang tunggu di bawah kosong. Boongnya. Terima kasih sudah datang. Itu keluarnya sebelah sana. Gimana sih, Kak? Kata lo nih perusahaan Bonafit. Tamu ditawar minum aja, Muka. Ya udah. Asik. Oh ya. Belah sepupan sama tamu. Jadi ciri kurang seks. Terima kasih atas kedatangan ya. Ini jangan lupa di bawah. Terima kasih, Ibu Julia. Jangan lupa tutup pintu ini. Tadi. Tadi. Apaan sih tadi? Lu tuh gak sopan tau. Iya, gak sopan. Songpong lagi. Lu tahu gak betapa susahnya kita ngatur waktu buat janjian sama Ibu Julia? Dia tuh orang sibuk. Mana lo pegang sih, Ibu. Pulang tunggunya aja kosong. Hei, bisa gak sih gak kayak gitu? Nah, bangun-bangun ya. Gue capek dong. Dan gue pengen lo ngerti. Kuhun. Ini gawat. dengar ngerti Iya makanya gue dan sih enggak apa-apa tapi obat sih janji 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 para pegelilang itu janji lu krematik krematik gini dong iya baru lu janji janji minta duit lagi buat apa bence enggak ada beneran pahit ya kalau yang masih itu ya tapi obat ya tapi obat apalagi gerbus airnya diminum ya kalau ini kalau kata orang jawa sih kalau misalkan dikubin ke air airnya minum apanya cobin ke air ya iyalah nggak usah cobin ke air ngambil air dari galon aja diminum jadi pulang nah jadi pulang mau itu di rumahnya ada kurisan kalau di rumahnya mungkin boleh kalau malah gini ada orang siap Nanti gue pulangnya gimana? Ya dianterin lagi kesini Kalau gue Lalu nganterin aja gue sama Gak apa-apa tapi hitungannya Yang pertama hitungan lah Artis yang sesuai dan yang lagi kena narkoba Kalau menurut gue sih biarin aja ya Dia ketangkap Biar kamu Maaf mas, saya bukan yang mau jawab Tapi saya emang gak tau namanya Renaldi Kalau Ronaldo saya tau mas Semoga Renaldi bisa bercombat ya Dan dia bisa mendapatkan hidayah Dan kembali ke jalan yang lebih baik Terima kasih ya mbak Kalau pemerintah mau mencukup kebijakan Aku gak bakal bisa Kuali ke lebaran Kuali ke lebaran Kuali satu dua orang yang mau di ke lebaran haji Hei Malam ini aku balik ke Jakarta Besok nyari kan? Jadi dong mas Jam satu Ada beberapa hal yang harus aku Tanya sama kamu Masa pekerjaan Mas udah tau lah jawabannya Ya tapi kemudian marah ya Sekarang kamu belajarin terus Karena memang Hal ini penting harus kamu lakuin Kamu bercerahan ya Kamu udah kerja jam sama Kamu bercerahan ya That's true Kamu bercerahan ya Kamu rektasi aja Ke kantor yang aku hanterin Supaya kamu gak capek Sampai besoknya Saatnya saya berbakti buat kota ini Itu sih kata-kata yang pas buat Buat saya Dan saya sangat berhutang budi Dengan kota ini juga Dan sekarang saya Maju sebagai wakil dari Pak Danmawan Untuk milah ada Itu adalah salah satu cara yang terbaik Untuk bisa mengunjukkan itu Jadi mas minta saya datang kesini Untuk ngasih tau ini Kalau mas ikut pilkada Iya Oh ya by the way Aku udah pesenin yang biasa Mas kita tuh baru Bersangkut kasus KPK 3 tahun lalu mas Thanks to you Semuanya kamu harus sekarang Malu sekarang Aku nunggu kan Apa kau gimana Menurut saya kalau Pilkada itu jadi It's like this Silahkan pak Bersenanya Iya Iya Mas Menurut saya pilkada itu terlalu Terlalu banyak sekali variable Yang tidak bisa kita kontrol Justru itu aku butuh kamu Di Jepang untuk mengurus perusahaan aku disana Karena kamu adalah variable yang sangat mudah untuk dikontrol Maksud aku aku butuh presensi yang buat dia juga Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang itu Menambah lapangan kerja buat penuluh kau Dan itu sangat mudah Jadi kamu mau pakai itu buat kampanye pilkada juga Tentang lagunya Tentang lagunya Tentang lagunya Tentang lagunya Tentang lagunya Orangnya udah dinggah Pak Robert Ini Ibu Erika Ibu Erika adalah manajernya Bapak Renaldi Mohon maaf Pak Robert Kami memang sangat membutuhkan bantuan dari Ibu Julia Julia saja Jadi Jadi begini Ibu Erika Maaf Erika saja Saya tidak bisa menerima tawaran Anda Tidak apa-apa Tapi yang jelas saya bakal menunggu sampai Ibu Maaf sampai Julia mau Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa So, you want to tell me about this Reynaldi villain? Reynaldi is a very difficult person. Apalagi dia tersambut kasus narkoba. Ya mas tau lah saya sama kasus narkoba kayak apa. Malah surusan sama yang ituan. Mungkin nyari kasih mesteris. Buat rumahmu gak apa-apa lah. Julia. Ya mas. Please think about my job. Sebenernya aku masih ada satu bonus saya buat kamu. Bonus apa? Dari dulu kan kamu mau melanjutkan S2 komunikasi. Jadi nanti aku bisa mengatur kamu untuk mendapatkan pihak siswa korporin. Dan kamu lanjut pulih disana. Sembari kerja. Just think about it. Oke. Cuma memang begini mau apa. Memang memang kita sudah ada komitmen untuk bersih lakukan beda dengan tetangga. Tidak. Tidak. Oh maaf, really. Terus, terus, terus. Eh, bos, gue datang kembali. Ibu, 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 tarik nafas gue, tarik nafas gue, tarik nafas gue, jangan panik, jangan panik, tenangkan pikiran. Ibu udah tau belum? Halo, udah di SKK. Enggak. Masa ibu belum tau sih, ibu? Giting saya dibatalin, apa? Ibu, dapet kiriman bunga. Tuh. 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 Terus, maaf, maaf, permisi. Ya, semoga bisa bermanfaat, bisa membuat hari dari Julia lebih berwarna sama seperti bunga ini. Tapi udah punya adis. Masih ya. Ya. Ibu mau saya panggil polisi 911, kita pusirin jadi dari sini. Selamat menikmati Julia ini. Iya, iya. Terima kasih ya. Thank you. Bye. Bye, be that way. Balik lagi. Pintu keluarnya di situ. Daaaah. Dari pihak depeda pasti ngebeli saya. Karena. Buk. Data-data. Kelakirika. Pengangkatan kertas semua ada di saya. Terus gimana? Apanya. Apanya gue sih yang cantik. Itu lebih enak. Termasuk kemarin. Kiki-kiki hitung itu ya. Nah, iya. Sambasa. Nanti kalau gitu kita abur lagi niin. Bu, bu. Ayy, saya tuh tetep gak bisa terima tawaran kamu loh. Gak apa, itu haknya Ibu Julia loh. Tapi saya punya hak untuk bersihin kaca mobil Ibu Julia. Gak sih, sebenarnya itu bukan hak kamu karena ini mobil saya. Eh, ada Ibu Julia. Bulannya malam banget ya Bu, ya. Suka gak sempet ya ke carwas ya. Tenang. Ada saya. Bersih. Saya bisa laporin kamu ke polisi loh kalau begini. Oh, gak apa-apa. Saya juga cukup sering kok berhubungan langsung dengan polisi. Itu juga berkat re. Mendingan sekarang Ibu Julia tunggu di dalam aja. Kalau udah selesai, baru Ibu Julia boleh jalan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan masuk. Nanti baru boleh pergi. Tadi kita, kita duduk pulang. bagus ya Iya bagus kita lanjutin aja juga tanamnya ya dek kita pinjam ya dek Oke hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ngerti, tapi kan bukan aku yang suruh. Terima kasih. 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 Terima kasih.